Halo selamat datang di channel Bermatematika Jumlahkan ke baris yang kedua Tetap selalu bermatematika Salam Oke, kembali lagi bersama saya Aliam Sebarah Dalam materi Kalkulus 2 Kali ini kita akan membahas tentang konsep Konvergen Mutlak dan konvergen Bersyarat Mari kita saksikan bersama-sama Oke Pertama kita akan perkenalkan definisi Kekonvergenan mutlak dan kekonvergenan bersyarat Dengan uji deret mutlak kita tahu bahwa Kalau kita tinjau deret mutlak dan dia konvergen Maka deret tanpa nilai mutlaknya juga konvergen Nah situasi semacam itu Ketika deret mutlaknya konvergen Kita katakan si deret yang awalnya Sebagai deret yang konvergen mutlak Nah akan tetapi Kalau setelah dimutlakkan dia divergen Akan tetapi yang sebelumnya Tanpa nilai mutlak dia konvergen Maka si deret ini dikatakan Deret yang konvergen bersyarat Nah di luar dua hal ini Kasus di luar kedua ini Ya ini ketika Sigma N nya divergen Ya kita katakan sebagai divergen saja Oke kita lihat Contoh seperti ini Apakah deret ini konvergen mutlak atau konvergen bersyarat Ini mirip dengan contoh Ketika kita Meninjau uji deret mutlak Ya kita tinjau deret mutlaknya Kemudian si suku-sukunya Ini lebih kecil dari super N kuadrat Tapi Sigma super N kuadrat adalah deret yang konvergen Akibatnya deret ini juga merupakan deret yang Konvergen juga Nah menurut istilah Kalau deret mutlaknya konvergen Si deret awalnya Kita katakan deret yang konvergen mutlak Contoh yang berikutnya adalah Tinjau deret harmonik berayun Ya Kalau kita ambil nilai mutlaknya Kita punya deret harmonik biasa Yang merupakan deret yang divergen Akan tetapi Kalau kita biarkan tanpa nilai mutlak Menurut video yang sebelumnya Dengan menggunakan uji deret berayun Si deret ini merupakan deret yang konvergen Karena deret mutlaknya divergen Tapi deret tanpa nilai mutlaknya konvergen Maka Si deret ini merupakan deret yang konvergen bersarat Ini konvergen bersarat Oke berikutnya adalah latihan Silahkan Anda coba Demikian dulu perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap selalu bermatematika Terima kasih atas perhatiannya